Dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu khalilur rahman Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksyiat Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut Itu kalau di khikam saya alam 15 juga Saya masih ingat betul Mungkin kalau anda beda alaman Karena beda citaan Atau gak punya kitabnya Atau punya tapi gak bisa baca Jadi berbagai kemungkinan Atau punya gak bisa baca tapi dianggap jimat Atau juga pencitraan Banyak itu kaji-kaji gak bisa baca kitab Tapi di ruang taunya kitabnya besar-besar Pencitraan itu Tapi ya bagus lah gak apa-apa untuk siarnya Setelah diterbangkan di alam malakut Diperlihatkan sama Allah Ada orang pezina Ada orang syaribul khomri Ada orang mabuk Ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat kamu Ibrahim Tentang mereka yang maksyiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah habisi saja mereka Mereka hidup di bumi engkau Makan rezeki engkau Kemudian mereka gak toat sama engkau Sehingga cerita di fase itu Saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin tiga atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu Kemudian beliau diminta Menyembelih anaknya Ini versi kitab khikam Memang versinya banyak Tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh Menyembelih anaknya Ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu Buat semrotufu adi Anak saya ini buah hati saya Kenapa engkau suruh menyembelih Terus kata Allah Apa kamu gak ingat Ketika Kamu sangkat di alam malakut Kemudian kamu usul Bunuh-bunuh Saya gak mempertimbangkan usul anda Tapi kenapa sekarang Saya merintahkan kamu mikir Terus ya karena ini anak saya Ya Allah Terus kata Allah Saya yang bikin Kemudian anda enak aja Usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu Di eranya itu Ashwaqunas Orang paling sayang sama manusia Karena kadang kita keras itu ya Kebetulan itu Tidak anak kita Tidak keluarga kita Coroh orang Jawa itu kan gitu ya Kalau ada Perempuan Terus macak yang macem-macem Pakai Sibidah montor cowok Terus wah itu luput suwok Muga-muga gini Tapi setelah dikasih tahu Ini kuponaknya jenengan Semoga-muga selamat Jadi jangan-jangan Kemar Mahalil maasih itu Kebetulan itu Tidak keluarga kita Kalau keluarga kita Pernah salah Lepada kita Semangat kita Mintakan maaf Jangan-jangan kita Didikte hukum sosial gitu Jadi orang yang salah Kebetulan itu orang yang Menservis kita Atau keluarga kita Atau orang dekat kita Jangan-jangan Semangat kita Mintakan ampun Tapi kalau sama orang lain Kebetulan musuh kita Kita semangatnya Minta itu Kena adab Nah ini yang Tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan Niru Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi itu Rahmatal Nila alamin Bahkan kemarin Saya ngaji virtual Sama beberapa Habaib Ada Habib Ali al-Jufri Dari Mesir Ada Habib Alwi dari Kuitang Ada Habib Nabil al-Musawa Dari sekian Habaib itu Saya masih ingat Di antaranya Yang didawuhkan Rahmatan Nila alamin itu Ketika Nabi Adahu kaumuh Disakiti oleh kaumnya Dan itu mereka Masih kafir semua Itu mereka Dapat doanya Nabi Allah Mahdi kaum Fa'indahum layaklamun Kayak apa Baiknya Nabi Orang yang menyakiti Yang melukai Tapi Nabi Masih berdoa Mahdi kaum Fa'indahum layaklamun Sidina Umar Dapat doanya Nabi itu Ya khina kana kafiran Ketika masih kafir Didoakan Itu ketika masih kafir Itu